Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan berbagi cara menyolder yang baik dan benar cara menyolder yang benar itu tidak mesti kita misalnya mempunyai banyak alat yang ingin kita sambungkan ini banyak nih, kita pasti bingung megangnya kayak gimana seperti pada video sebelumnya tadi, kita susah payah menggunakan teman sebagai membantu memegang beberapa komponen ini dan bahkan sampai menggunakan kaki, nah itu bertelaluan namanya jadi disini kita akan berbagi caranya bagaimana caranya menyolder dengan sendirian jadi tidak memerlukan bantuan lain nah kalau mengikuti cara seperti video sebelumnya tadi itu kita harus bersamaan memegang semua alat ini langsung menyoldernya ke PCB misalnya sampai-sampai menggunakan kaki untuk menghindari cara seperti itu pertama setelah kita kupas, kita basahi dulu ini ujung kabel kita basahi dulu ujung kabel dengan timah tapi kalau kita ngupas kabel jangan terlalu panjang sedikit saja seperti ini kemudian kita basahi misalnya kita butuh dua kabel yang ingin disambungkan kesini kita basahi semua kemudian juga di PCB nya jika kita ingin menyoldernya kita basahi dulu kalau misalnya sudah ada timah yang kalau misalnya sudah ada timah disini timahnya mungkin perlu juga kita tambahin dengan timah baru dan kita basahi seperti ini caranya seperti itu jadi kita satu persatu kita beri timah jadi untuk menempelnya paling tidak kita sudah ini sudah berkurang ini kita tidak pegang lagi karena disini sudah basah jadi kalau tidak dibasahi kita langsung beginikan nanti bisa-bisa repot seperti video ini nah setelah itu kita bisa sambung satu persatu pertama ini kemudian ini kalau ada lagi tambah lagi misalnya seperti ini sudah tambah lagi misalnya sudah misalnya ini harus kita pegang misalnya ini terlepas kita ulangi misalnya ini perlu dipegang ya kita cuma tinggal megang seperti ini tinggal kita tempelkan dan folder seperti ini seperti ini tapi kalau misalnya PCB ini bisa saja tidak dipegang ya tinggal begini seperti itu nah misalnya harus kita pegang semuanya harus kita pegang bersama-sama caranya seperti ini tapi sangat mustahil suatu kerjaan itu harus kita pegang semua ini kabel paling tidak kita cuma butuh satu ini ini kita bisa menyaudari satu persatu tapi kalau pun harus ya begini caranya mungkin bagi teman-teman yang masih pemula mungkin sepertinya agak sulit memegang seperti ini tapi kalau sudah yang namanya hobi sudah senang akhirnya lama-lama juga nanti terbiasa juga cara-cara memegang kabel dengan satu tangan dan kemudian ditambah lagi timah akhirnya nanti terbiasa jika sering-sering belajar jadi cara ini cuma motivasi nah terus bagi teman-teman yang ingin belajar menyolder-nyolder seperti ini kita makan dulu solder nya harus yang kualitas di atas standar lah paling tidak walaupun kumparan masih kelas bawah yang penting ujung ini sudah terbilang bagus jadi yang utama itu ujung solder harus bagus jadi proses penyolderan kita bisa cepat meleleh karena kita pegang begini itu kalau ujung solder ini kurang bagus akhirnya lama timah itu lama meleleh sehingga di tangan kita yang megang kabel ini terselur arus panas sehingga tangan kita akan merasa panas jika menggunakan kualitas ujung solder yang tidak baik itu akan membuat tangan kita terasa panas di sekitar sini karena ujung solder yang baik jadi otomatis timah cepat meleleh dan suhu panas tidak sempat mengalir ke tangan kita jadi itu fungsinya di samping itu juga suhu panas tidak bisa mudah mengalir ke IC IC yang sensitif misalnya ada IC yang kecil-kecil itu kalau kita menyoldernya terlalu lama itu akan merusak komponen IC jadi kita harus butuh ujung solder yang baik sehingga tidak memanaskan bagian-bagian tertentu jadi cara kerjanya juga cukup cepat misalnya seperti ini oke itulah tadi tips dari kita cuma sekedar motivasi siapa tahu teman-teman ingin belajar bagaimana sih kalau saya kebingungan nah semoga ini bisa menjadi tempat kita belajar sama-sama terakhir terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe agar kita bisa dapat berbagi ilmu selanjutnya selanjutnya selamat menikmati